Penyakit ini secara umum, Pak Luhut perbaikannya sudah terhitung sangat baik. Pak, ada yang terkata apa? Oh enggak, kebetulan ada kegiatan saja untuk komunikasi saja. Ya, saya kan setiap minggu melihat perkembangannya Pak Luhut, kita ngobrol-ngobrol bagaimana setiap mana Pak Luhut sekarang. Itu saja sebutnya. Bila Pak Seng atau Pak Luhut? Pak Seng. Pak Jokowi juga. Ya, sampai dengan saat ini proses baik ya untuk penyakit ini secara umum. Pak Luhut perbaikannya sudah terhitung sangat baik. Jadi kemarin sudah mulai keluar, jalan, lihat, tidak mulai duduk, tidak mulai berlatih. Mohon doa dari semuanya supaya bisa segera kembali pulih. Tapi masih di Singapura ya Pak? Masih memang dari dokter, Pak Luhut diharapkan tidak terlalu pekerja keras. Jadi harus agak diturunkan sementara. Itu yang perlu dilakukan. Kalau sehingga lebih baik istirahatnya saja di sana. Kira-kira di covernya berapa lama Pak? Saya pikir mungkin minggu-minggu ini sudah mulai di luar. Mudah-mudahan lah kalau itu proses baik. Di luar rumah sakit? Ya. Masalah beban kerja mungkin perlu kita hitung lagi nanti. Supaya kalau di sini pasti mungkin tidak jadi akhirnya sekian persen dalam pekerjaan. Ini step by step. Waktu kita kembali tidak langsung kerja berarti Pak? Kita berharap kualitas kerja, kuantitas kerjanya dikurangin. Tadi sempat bicara juga dengan Pak Setek mengenai kemungkinan pengurangan kepercumaan kerja itu juga Pak? Ya itulah. Kita sampaikan, yo masih perlu istirahat. Tapi kalau itu lihat suara beliau pasti orang yang kayaknya enggak ada apa-apa itu. Ada lagi yang liput pakai AI, lagi ada-ada aja. Lagi di rumah sakit, lalu sudah dipakai AI. Alat itu sebeda apa itu? Tapi kecil ya, komputer kali itu. Komplikasi. Iya. Itu kira-kira. Ada lagi. Saya, Filih Reabela. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih. Terima kasih.